Matahari esok pagi jilid 12. Dimanakah mereka sekarang desisnya? Terbayanglah gadis-gadis itu seorang demi seorang bersimpuh di hadapan kakinya. Mula-mula mereka mengharapkan kehangatan cintanya. Namun beberapa bulan kemudian, mereka bersimpuh sambil menangis seorang demi seorang untuk minta belas kasihannya. Aku mengandung kalimat-kalimat itulah yang mereka ucapkan. Hampir bersamaan dalam nada dan susunan kata-kata. Hampir selalu pula gadis-gadis itu membasahi kakinya dengan air mata. Hanya seorang itulah yang menjadi gila dan hampir menikam aku katanya. Kini Manguri benar-benar tersenyum pada bibirnya, meskipun juga sebuah senyuman yang pahit. Tetapi tidak seorang pun dari gadis-gadis itu yang akhirnya berhasil menjadi istrinya. Manguri kemudian mencari dan membayar anak-anak muda yang dungu, untuk melarikan gadis-gadis itu. Tidak mula-mula gadis-gadis itu menolak, aku tidak mencintai anak muda yang bodoh itu. Kau tidak mempunyai pilihan lain jawab Manguri kepada mereka itu, kalau kau menolak, maka kau akan menjadi sangat malu, karena kau mengandung di luar perkawinan. Aku tidak akan dapat kau paksa mengawinimu, karena aku mempunyai seribu care untuk menolaknya. Sekarang ada anak muda yang dengan hati yang bersih bersedia mengawinimu. Apakah itu bukan suatu anugerah? Tetapi anak di dalam kandungan ini adalah wanakmu. Saat itu Manguri masih sempat tertawa, tidak seorang pun di atas bumi ini dapat membuktikan bahwa anak itu adalah anakku. Siapa tahu kau pernah berhubungan dengan laki-laki yang lain? Aku bersumpah. Aku bersumpah. Tidak akan ada gunanya Manguri bahkan masih sempat mengancam, atau kau memilih aku untuk mempergunakan jalan lain yang pasti tidak akan kau senangi. Jalan yang manakah itu? Membungkam mulutmu untuk selama-lamanya. Jangan. Jangan. Jangan kau bunuh aku. Sekali lagi Manguri tertawa. Katanya waktu itu, nah sambutlah suamimu. Cintailah. Ia akan mencintai kau juga. Ia akan melupakan bahwa anak yang kau kandung itu bukan anaknya. Memang tidak ada pilihan lain bagi gadis-gadis yang sudah terdorong ke dalam kegelapan itu. Mereka harus menerima keadaan mereka dengan hati yang lemah. Kesenangan yang mereka kecap sebelumnya ternyata tidak berimbang sama sekali dengan penyesalan yang akan mereka bawa sampai di hari-hari terakhir nanti. Meskipun sesaat-saat mereka dapat melupakan, namun setiap kali luka itu telah menyengat jantung mereka kembali. Ternyata suami-suami wakahan itu pun tidak sebaik suami yang lain. Meskipun ada juga dia antara mereka yang akhirnya dapat saling menyesuaikan diri, namun anak-anak yang lahir kemudian adalah jurang yang telah membatasi mereka. Tetapi ternyata sindang sari tidak dapat diperlakukan serupa itu. Memang hampir tidak masuk akal bahwa sindang sari telah memilih pamot, seorang anak muda yang bagi Manguri, tidak ada artinya, yang hanya mempunyai sejengkal sawah dan pategalan, setapak kebun kelapa yang tidak begitu subur di pinggir desa. Tetapi Manguri tidak dapat mengelakkan kenyataan itu, dan kini ia sedang berusaha untuk merebut gadis itu dengan care apapun. Ketika Manguri menjengukkan kepalanya, dilihatnya pendapat rumahnya sudah sepi. Agaknya ayahnya dan orang-orang yang lain telah membawa orangnya yang terluka ke biliknya. Tetapi sejenak kemudian ia melihat beberapa orang dengan obor di tangan dan sebumbung air naik ke pendapat itu. Apa yang akan kalian kerjakan bertanya Manguri? Kisukerta memerintahkan kepada kami untuk membersihkan bekas-bekas perkelahian itu, termasuk tetes-tetes darah. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Di bawah sinarobor ia melihat darah yang tergenang. Sedang di beberapa tempat lagi darah berceceran menodai lantai pendapat. Dengan air orang-orang itu membersihkan noda-noda darah itu. Bahkan ada yang melekat pada tiang. Manguri menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia kembali masuk ke perincitan. Setelah menutup pintu rumahnya, ia langsung masuk ke dalam biliknya. Setelah melepas senjatanya dan meletakkannya di pembaringannya, Manguri pun merebahkan dirinya. Tetapi matanya tidak segera dapat terpejam. Ia mendengar ketika ayahnya masuk dan menyebarak pintu, kemudian desir langkahnya ke biliknya. Apakah ayah tidak akan melaporkannya kepada Kak Idemang bertanya Manguri di dalam hatinya. Tetapi ia tidak dapat mencari jawabnya sendiri, lebih baik bertanya kepada ayah besok. Meskipun keluarga Kisukerta berusaha untuk tidak mengatakannya kepada siapapun, namun satu-dua di antara para pembantunya ada juga yang diluar sadarnya telah menceritakan apa yang telah terjadi itu, sehingga berita kedatangan gerombolan surah sapi ke rumah Kisukerta itu pun segera tersebar. Berbagai tanggapan telah berkembang di antara orang-orang gemulung dan anak-anak mudanya. Senjata itu hampir berbalik mengenai diri Manguri sendiri desis punta kepada kawan-kawannya. Yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, mereka sama sekali tidak mau membunyikan tanda apapun. Mereka menganggap bahwa kita tidak akan menolong mereka. Apakah begitu? Tidak punta mengeleng, kalau kita tahu, kita pasti akan membantu mereka. Seandainya kita tidak menolong Manguri, maka kita pun wajib berusaha menangkap gerombolan surah sapi itu. Mungkin tanpa kita mereka merasa sudah cukup kuat. Manguri merasa bahwa ia bersalah jawab punta. Tentu raksasa itu yang telah menyelamatkan mereka. Punta mengangguk-anggukkan kepalanya, tidak ada orang lain yang dapat dibanggakan, selain Lamat. Sukerta sendiri? Ya, Sukerta sendiri. Dalam pada itu, pamot mendengar berita tentang surah sapi yang telah menyerang rumah Manguri itu dengan hati yang berdebar-debar. Ternyata persoalan itu masih akan berkelanjangan. Ia belum melihat langkah-langkah yang diambil oleh Ki Demang dan Ki Jagabaya. Namun agaknya masih akan berkembang masalah-masalah sampingan yang tidak akan kalah kalutnya dengan masalahnya sendiri. Namun demikian, semua peristiwa yang terjadi itu telah mendorongnya semakin dekat kepada Sindang Sari. Meskipun orang tua kedua belah pihak menganjurkan agar mereka untuk sementara membatasi perhubungan mereka, namun hati yang sedang terbakar oleh perasaan remaja itu seakan-akan tidak dapat ditahankannya lagi. Keduanya mempergunakan setiap kesempatan untuk bertemu. Kadang-kadang di ladang, kadang-kadang di pinggir kali, selagi Sindang Sari mencuci pakaiannya. Kawan-kawan pamot dan Sindang Sari sama sekali tidak mengganggunya lagi. Bahkan mereka merasa kesehan, hubungan yang tulus itu agaknya masih harus mengalami gengguan-gengguan yang tidak diharapkan. Apalagi kedua anak muda itu sendiri. Kadang-kadang mereka merasa bahwa mereka seakan-akan berdiri di ujung duri. Menguri dengan kekayaannya, setiap saat akan dapat melakukan banyak sekali kemungkinan untuk memisahkan mereka. Belum lagi dendam surah sapi yang telah mereka kalahkan. Jangan cemas punta yang sudah lebih tua dari pamot. Kadang-kadang mencoba menenteramkan kegelisahan anak muda itu, kawan-kawan kita mengerti apa yang harus mereka lakukan. Kami sudah bersiaga apabila surah sapi datang untuk melepaskan dendamnya. Kini mereka baru mencoba membuat perhitungan dengan menguri, itu pun gagal. Apalagi apabila mereka ingin membuat perhitungan dengan seluruh padukuhan ini. Aku percaya kepadamu dan kepada kawan-kawan yang lain desis pamot. Dan ia melihat dengan metu kepala sendiri kesiagaan anak-anak muda gemulung di gardu-gardu peron dan di setiap malam. Tetapi kecemasan yang sangat adalah pada sindang sari ia tidak melihat kesiagaan anak-anak muda gemulung. Berbeda dengan pamot sindang sari merasa bahwa dirinya terlampau lemah. Apabila menguri kemudian memergunakan kekerasan dan diarahkan kepadanya, maka ia tidak akan dapat berbuat apapun. Meskipun demikian sindang sari tidak ingin mundur. Hatinya kini telah benar-benar dicengkam oleh perasaannya. Dan ia telah menyerahkan dirinya kepada perasaan itu. Kakang berkata sindang sari kepada pamot ketika mereka bertemu di pinggir kali, Aku selalu dikejar oleh kegelisahan. Jangan gelisah sindang sari jawab pamot, hampir setiap orang digemulung berpihak kepada kita. Lebih-lebih anak-anak mudanya. Aku tahu benar bahwa mereka telah berjaga-jaga apabila ada sesuatu yang akan menimpa padukuhan ini. Memang mungkin surah sapi mendendam dan mungkin pula manguri mengambil sikap lain. Tetapi percayalah bahwa menghadapi sikap yang keras, kita tidak sendiri. Sindang sari menundukkan kepalanya. Tetapi apa yang dapat dilakukannya kalau tiba-tiba saja pada suatu malam seseorang atau segerombolan orang datang ke rumahnya dan memaksanya pergi bersama mereka. Namun demikian sindang sari tidak mengatakannya. Yang dikatakan kepada pamot adalah, Kakang pamot, kapankah kita dapat mengakhiri hubungan kita serupa ini? Hi pamot terkejut, maksudmu? Maksudku, apakah kita tidak ingin meningkatkan hubungan kita, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang lain dapat kita perkecil pamot tidak segera menjawab. Di rumahku tidak ada laki-laki lain kecuali kakek yang sudah tua. Sudah tentu kakek tidak akan dapat melindungi aku karena umurnya yang sudah lanjut. Apalagi di malam hari. Tetapi kalau persoalan kita menjadi sudah pasti, maka kemungkinan-kemungkinan itu akan menjadi berkurang. Mungkin Manguri juga akan kehilangan nafsunya lagi untuk mengganggu kita. Maksudmu, kita segera kawin? Sindang sari tidak menjawab. Sari suara pamot menjadi dalam sekali, persoalan yang paling berat bagiku. Aku sama sekali belum mempersiapkan diri menghadapinya. Aku belum punya apa-apa. Meskipun belum sejauh itu kakang, tetapi setidak-tidaknya seperti yang dimaksudkan oleh Ki Demang dan Ki Jagabaya. Persoalan ini menjadi tegas. Aku merasa bahwa aku telah dipersalahkan, karena sikapku dapat menumbuhkan salah paham pada beberapa orang kawanku. Di antaranya kau dan Manguri. Tetapi kalau kau sudah bersikap tegas, maka kemungkinan itu tidak akan ada lagi. Jadi maksudmu, kau dan orang tuamu datang ke rumahku. Melamar. Sindang sari tidak menyaut. Tetapi kepalanya menunduk dalam-dalam. Ia tidak berani memandang wajah pamot. Namun di dalam dadanya bergeloralah harapan agar pamot dapat mengerti maksudnya, dan tidak menjadi salah paham karenanya. Sejenak kemudian terdengar pamot berkata perlahan-lahan, sindang sari. Aku dapat mengerti kegelisahanmu. Kau pasti selalu berada dalam kegelisahan dan kecemasan. Kalau dengan demikian akan sedikit dapat memberimu ketenteraman, maka aku akan segera melakukannya. Dengan serta merta sindang sari mengangkat wajahnya sepercik harapan memancar dari sorot matanya. Namun ketika tatapan mati mereka beradu, sindang sari segera menundukkan kepalanya kembali. Namun terdengar ia berkata lirih, aku akan sangat berterima kasih kepadamu kakang. Dengan demikian ikatan di antara kita menjadi resmi dan disaksikan oleh keluarga kita masing-masing dan beberapa orang tetua padukuhan ini. Pamot mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah sari. Tetapi kelanjutan dari lamaran itu harus diperhitungkan sebaik-baiknya. Bukan karena aku ragu-ragu, tetapi aku ingin mempersiapkan diri lebih dahulu. Tentu aku tidak berkeberatan kakang. Permintaanmu itu akan segera aku penuhi. Aku akan segera menyampaikannya kepada ayah dan ibuku. Setitik air matuk kegirangan meleleh di pipi sindang sari ia mengharap bahwa dengan demikian, hubungannya dengan anak muda itu menjadi semakin kukuh. Ketika untuk sejenak mereka saling berdiam diri sambil menundukkan kepalanya, beberapa orang anak-anak muda yang baru saja naik dari ladangnya berjalan ke tepian. Tetapi mereka terhenti sejenak. Yang paling depan di antara mereka berbisik, Hi, jangan ganggu anak-anak itu. Yang lain pun kemudian melangkah surut sambil tersenyum-senyum. Tetapi salah seorang dari mereka tergelincir. Meskipun ia tidak jatuh, tetapi beberapa buah kerikil yang tersentuh kakinya, terlempar masuk ke dalam air. Pamut dan sindang sari terkejut karenanya. Ketika mereka berpaling, mereka melihat beberapa orang sedang berdiri termangu-mangu di pinggir tanggul. Pamut segera berdiri sambil tersenyum. Seorang kawannya di atas tanggul berkata, Maaf Pamut. Kami sama sekali tidak ingin mengganggu. Tetapi anak ini tergelincir, sehingga melemparkan beberapa butir batu yang ternyata telah mengejutkan kau. Ah kau jawab Pamut, Kemarilah, bukankah kau akan membersihkan dirimu setelah kau berendam di kubangan? Kawan-kawannya saling berpandangan sejenak. Namun kemudian mereka pun melangkah turun perlahan-lahan. Aku akan pulang saja kakang desi sindang sari kemudian. Apakah kau sudah selesai dengan cucianmu? Aku tidak mencuci hari ini. Kenapa bertanya Pamut? Sindang sari tidak menjawab. Marilah, aku antarkan kau pulang. Sindang sari menggeleng, tidak usah. Aku berani pulang sendiri. Tetapi, itu kawan-kawanmu datang. Sindang sari tidak menunggu jawaban Pamut. Segera diambilnya bakul dan beberapa potong pakaiannya yang tidak jadi dicucinya. Hi, apakah kami mengganggu bertanya salah seorang dari kawan-kawan Pamut yang baru datang? Tidak jawab Pamut. Tetapi kemana sindang sari itu? Pamut tidak menjawab. Dipandanginya saja sindang sari yang sudah mulai melangkah, Kemana kau sari bertanya kawannya yang lain? Aku akan pulang. Kenapa? Apakah kami mengganggu? Tidak. Aku memang akan pulang. Ternyata matahari sudah terlampai tinggi. Kalian sudah naik. Belum begitu tinggi. Kami baru akan makan pagi. Sindang sari tidak menjawab. Tetapi ia berjalan dengan tergesa-gesa meninggalkan tepian. Hi, sari. Ada yang ketinggalan teriak salah seorang dari kawan-kawannya. Sindang sari tertegun. Ketika ia berpaling kawannya itu berkata, Pelapakah kimu? Wah sindang sari berdesah. Yang lebih besar lagi adalah Pamut sahut yang lain. Kawan-kawannya tertawa. Tetapi sindang sari sudah tidak berpaling lagi. Meskipun demikian terasa langkah sindang sari menjadi ringan. Ia kini mulai berpengharapan, bahwa segala sesuatu akan menjadi kian baik nanti apabila Pamut telah datang ke rumahnya. Tentu tidak nanti sore sindang sari berkata kepada diri sendiri, nanti sore Pamut baru mengatakannya kepada orang tuanya. Besok sore orang tuanya berunding, kemudian lusa orang tua Pamut menemui beberapa orang tua untuk pergi melamar sindang sari tersenyum sendiri, sepekan lagi. Sepekan lagi orang tua Pamut akan melamar dengan resmi. Seperci kegembiraan melonjak di dalam hati sindang sari. Meskipun Pamut seorang anak muda yang sederhana, tetapi nampaknya ia mempunyai tanggung jawab yang besar. Berbeda dengan sindang sari, maka sehari-harian Pamut lebih banyak termenung sendiri. Ia sedang mereka-reka kalimat bagaimana ia akan menyampaikan hal itu kepada ayahnya. Ayah sudah tahu hubungan ini, sehingga ayah pasti tidak akan terkejut. Tetapi bahwa begitu mendesak, mungkin masih akan menjadi pertimbangannya katanya di dalam hati, tetapi aku harus berusaha memenuhi permintaan sindang sari secepatnya, supaya ia tidak menjadi kian gelisah. Dengan demikian betapapun beratnya, akhirnya Pamut mengatakannya pula kepada ayahnya, bahwa sebaiknya ayahnya segera melamar sindang sari. Pamut menjadi heran, bahwa ayahnya sama sekali tidak memberikan kesan apapun. Bahkan sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, baiklah Pamut, aku akan segera membicarakannya dengan orang tua-tua. Sindang sari lah yang hampir tidak sabar lagi menunggu setiap hari ia selalu menghitung waktu. Ia mengharap agar waktu yang sepekan itu segera berlalu, dan orang-orang tua yang menjadi utusan orang tua Pamut segera datang ke rumah ini. Tetapi yang terjadi adalah sebuah perhara yang tidak disangka-sangka, justru datang dari jurusan yang sama sekali tidak diduga. Sebelum orang tua Pamut datang melamar, maka datanglah dua orang utusan dari kademangan, bahwa dalam waktu dua hari lagi, akan datang serombongan utusan yang lain dari kidemang kerandak. Apakah keperluan utusan-utusan itu bertanya ibu sindang sari? Aku tidak diperkenankan mendahului utusan itu. Yang boleh aku beritahukan, bahwa utusan-utusan itu akan membicarakan kemungkinan bagi puterimu yang bernama sindang sari. Jawaban itu bagaikan petir yang meledak di atas kepala sindang sari yang mendengar jawaban itu pula. Sejenak ia membeku, namun kemudian terasa kepalanya menjadi pening. Tetapi apakah maksudnya membicarakan tentang anakku itu? Baiklah, barangkali keluarga ini memang perlu menyiapkan diri untuk menerima utusan itu. Kidemang ingin membicarakan kemungkinan mengambil sindang sari sebagai istrinya. Sindang sari tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba pandangan matanya menjadi gelap. Dan tiba-tiba saja ia tidak mengerti apa yang terjadi atas dirinya selanjutnya. Ketika seisi rumah menjadi bingung, maka utusan itu pun minta diri, katanya, kami tidak mau mengganggu. Mudah-mudahan anak itu tidak apa-apa. Ia hanya sekedar terkejut. Mungkin ia tidak menyangka sama sekali, bahwa nasibnya akan menjadi begitu baik. Orang tua sindang sari tidak sempat menjawab. Mereka sibuk dengan gadis yang pingsan itu. Ketika sindang sari kemudian sadar, maka sehari-harian ia hanya dapat menangis saja. Ia sama sekali tidak menyangka, bahwa bencana yang paling dasyat justru datang dari kidemang, bukan dari manguri atau gerombolan surah sapi. Sari berkata kakeknya, sebaiknya kau jangan tergesa-gesa menjadi gelisah dan cemas. Utusan yang sebenarnya itu belum datang. Kalau mereka nanti datang, aku akan dapat menjelaskan, bahwa kau sudah berjanji untuk hidup bersama-sama dengan seorang laki-laki. Sindang sari tidak menjawab, tetapi kepalanya tertunduk semakin dalam. Apalagi ketika kakeknya berkata, tetapi sayang, bahwa seandainya benar demikian, orang tua anak itu atau utusannya sampai saat ini masih belum datang untuk menyatakan maksudnya. Sindang sari masih tetap berdiam diri. Sekilas memercik penyesalannya, bahwa pamut begitu lamban memenuhi permintaannya, sehingga orang-orang kademangan itu telah datang mendahuluinya. Tetapi masih ada waktu dua hari berkata sindang sari di dalam hatinya, kalau di dalam dua hari ini utusan itu datang, maka mereka telah mendahului kidemang. Sindang sari yang kebingungan itu, akhirnya berkata kepada kakeknya, kakek, bagaimana kalau mereka datang sebelum utusan kidemang itu datang dua hari lagi? Siapa? Terasa sangat berat untuk mengucapkannya. Namun dipaksanya juga ia berkata, orang tua pamut. Kakeknya menarik nafas dalam-dalam, aku tidak tabu sari. Apakah hal itu dapat dimengerti oleh kidemang? Mungkin mereka akan menyangka, bahwa itu hanya dalih saja yang dibuat-buat untuk menolak lamarannya. Kakek bertanya sindang sari, apakah keberatannya kalau kakek memang menolaknya, meskipun tanpa dalih apapun? Itulah sari. Aku menjadi bingung jawab kakeknya, tetapi aku akan berusaha. Berusaha sejauh-jauhnya. Aku tahu bahwa kau sama sekali tidak menghendaki untuk menjadi istri kidemang. Aku pun sebenarnya tidak. Titik-titik air matu telah mulai mengambang di matu gadis itu. Bahkan ibunya seakan-akan sudah kehilangan alar, sehingga sama sekali ia tidak dapat lagi menyatakan pendapatnya. Yang ada di dalam dirinya justru penyesalan yang dalam, seandainya aku bukan seorang janda. Seandainya aku tidak kembali ke rumah ini. Seandainya sindang sari bukan seorang gadis. Seandainya dan seandainya. Tetapi semuanya bagaikan duri-duri yang menghunjam ke pusat jantungnya. Meskipun ia tidak menangis, namun dari matanya yang kering itu memancar kepahitan yang menggenangi dadanya. Jangan menjadi bingung berkata kakeknya, aku akan berusaha. Tetapi sindang sari sama sekali tidak dapat menenangkan hatinya. Ketika dadanya seakan-akan menjadi retak, sindang sari sudah tidak dapat menahan dirinya lagi. Diam-diam ia meninggalkan halaman rumahnya, menyelusur jalan padukuhan pergi ke rumah pamot. Kedatangannya telah membuat orang tua pamot terkejut. Di saat senja mulai kelam, gadis itu datang dengan wajah yang muram. Tetapi orang tua pamot cukup bijaksana. Mereka tidak bertanya apapun kepada gadis itu. Dipersilahkannya ia masuk, kemudian orang tua pamot membiarkan anaknya menemuinya. Agaknya memang ada sesuatu yang penting telah terjadi. Kenapa kau datang kemari di saat-saat begini bertanya pamot, yang baru saja selesai mandi, setelah bekerja di sawah sehari-harian. Pertanyaan itu telah membuat sindang sari menyadari keadaannya. Sebagai seorang gadis, ia telah datang ke rumah pamot di waktu malam mulai turun. Ibu tentu mencari aku desisnya di dalam hati. Karena itu, maka katanya tiba-tiba, aku akan pulang. Sari sahut pamot, tetapi kau belum mengatakan sesuatu kepada aku. Tidak. Kakek dan ibu pasti akan mencari aku. Apakah kau tidak minta izin kepada mereka? Tidak. Aku pergi dengan diam-diam. Tetapi kau belum mengatakan maksudmu. Aku akan pulang. Sari. Sindang sari tidak menunggu lebih lama lagi, ia pun segera berdiri. Tetapi ketika ia meloncat dari tempatnya, tiba-tiba tangan pamot telah menangkapnya. Tunggu sari. Lepaskan, lepaskan. Aku akan pulang. Tetapi kau belum mengatakan apa-apa. Sindang sari meronta. Ketika ia menghentakan tangannya, tangan itu terlepas dari pegangan pamot. Segera ia berlari menuju ke pintu. Namun tiba-tiba ia tertegun ketika ia melanggar ayah pamot yang sudah berdiri di muka pintu ketika pintu itu didorongnya. Angger sindang sari. Suara orang tua itu sereh. Aku sadar bahwa hati anggger sindang sari sedang diliputi oleh kegelapan. Sindang sari berdiri termangu-mangu. Tenanglah. Memang sebaiknya anggger sindang sari pulang. Marilah, aku antarkan, tidak baik kau berjalan sendiri dalam gelap. Mungkin tidak seorang pun yang melihat. Tetapi kalau kau bertemu dengan manguri atau orang-orangnya, mungkin kau akan dibawahnya. Terasa bulu-bulu kuduk sindang sari meremang. Marilah, aku antarkan. Sindang sari tidak menjawab. Tetapi ia berpaling. Dilihatnya pamot berdiri di belakangnya. Atau barangkali pamot dapat juga mengantarkan kau unger. Sepercik warna merah menjalar di wajah sindang sari, sehingga kepalanya tertunduk karenanya. Nah, terserah kepadamu. Siapakah yang akan mengantarkan kau pulangger? Tetapi sudah tentu tidak sendiri. Sindang sari menjadi semakin tunduk. Tidak ada keberaniannya untuk menjawab pertanyaan itu. Ayah pamot menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, biarlah pamot mengantarkan kau. Hati-hatilah di jalan. Sindang sari tidak menjawab. Tetapi ketika ayah pamot menepi, gadis itu melangkai pintu perlahan-lahan. Aku minta diri desisnya. Baiklah ayah pamot berhenti sejenak, lalu, tetapi sebaiknya kau berusaha untuk mengurangi beban yang agaknya terlampau berat bagaimu. Kau datang kemari, pasti dengan maksud tertentu, meskipun mungkin karena kegelapan hati. Sindang sari tidak menyaut. Cobalah mengatakan nger berkata ayah pamot kemudian, lalu, tetapi baiklah kau pulang. Sindang sari melangkah perlahan-lahan, penuh keragu-raguan. Kepalanya masih menunduk, sedang hatinya seakan-akan menjadi pepat. Namun ia mendengar kata-kata ayah pamot itu, kau datang kemari pasti dengan maksud tertentu, meskipun mungkin karena kegelapan hati. Dan sindang sari mendengar orang tua itu berkata kepada pamot, antarkan anggir sindang sari sampai ke rumahnya. Serahkanlah ia kepada orang tuanya. Baik ayah. Pergilah, mumpung belum terlampau gelap. Sindang sari kemudian melangkah meninggalkan rumah itu diikuti oleh pamot. Perlahan-lahan mereka melintasi halaman, kemudian menyelusur jalan padukuhan setelah mereka keluar dari regol. Keduanya masih belum berbicara apapun juga. Mereka berjalan beriringan, seperti mereka sedang berjalan di atas pematang yang sempit. Tetapi suasana yang kaku itu membuat dada pamot menjadi tegang, sehingga akhirnya ia mempercepat langkahnya dan berjalan di sisi sindang sari. Sari ia berdesis perlahan-lahan, apakah sebenarnya maksudmu datang ke rumah? Sindang sari masih berjalan sambil menundukan kepalanya. Bahkan langkahnya semakin lama menjadi semakin cepat. Sudah tentu kau membuat seisi rumahku bertanya-tanya. Sikapmu dan kesan di wajahnya menunjukkan bahwakah sedang diliputi oleh kegelapan hati. Sindang sari masih belum menjawab. Pamot menarik nafas dalam-dalam. Dan tiba-tiba ia berkata, Apakah kau marah, karena aku masih belum memenuhi janjiku, minta kepada orang-orang tua untuk datang melamarmu. Sindang sari masih berdiam diri. Aku sudah membicarakan dengan ayah, ibu, kakek dan orang-orang tua. Mereka telah sepakat untuk datang besok ke rumahmu. Pemberitahuan itu membuat dada sindang sari berdesir. Tetapi ia masih berjalan justru semakin cepat. Pamot menjadi bingung karenanya. Sekali-sekali ditatapnya jalan sempit yang memujur di keremangan malam. Di sebelah jalan itu terdapat sebuah kebun yang penuh dengan tanaman salak, ubi dan tanaman-tanaman lain yang merambat. Di sebelah yang lain adalah semak-semak liar yang tidak terpelihara sama sekali. Beberapa puluh langkah dihadapannya tampak sebuah lentera yang terpanjang di regol halaman sebuah rumah yang sedang besarnya. Pamot yang tidak tahu apa yang harus dikatakan itu tiba-tiba berhenti, sehingga sindang sari yang terkejut karenanya berhenti pula selangkah di depannya. Dengan penuh pertanyaan sindang sari memandang wajah pamot yang tidak begitu jelas disaput oleh hitam malam yang menjadi semakin lama semakin pekat. Tiba-tiba pula pamot melangkah setapak surut sambil memandang lurus-lurus ke depan. Setapak lagi dan setapak lagi. Kakang, ada apa sindang sari mulai meremang? Tetapi pamot tidak menjawab. Ia masih menatap lurus ke depan, kebayangan yang kelam di dekat gerumbu liar di hadapannya. Kakang, kakang. Ketika pamot mundur selangkah lagi, sindang sari menjadi ketakutan. Tiba-tiba saja ia berlari dan berpegangan tangan pamot terat-terat. Ada apa kakang, ada apa? Pamot menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, tidak ada apa-apa. Tetapi, aku kebingungan, bagaimana memaksamu berbicara. Kalau kau masih tetap diam aku akan meninggalkan kau berlari, atau aku akan berhenti di sini sampai esok pagi. Oh tiba-tiba sindang sari mencubit tangan, lengan dan punggung pamot sejadi-jadinya, kau nakal sekali. Sari, sari. Biar, biar kulitmu hangus. Kau menakut-nakuti aku. Sari, sari. Tetapi sindang sari tidak mau berhenti, sehingga pamot terpaksa melangkah surut. Semakin lama semakin menepi, sehingga akhirnya ia bersandar pada dinding batu di bawah rimbunya di daunan perdu yang tumbuh di pekarangan yang tidak terpelihara. Sudahlah sari, sari. Biar saja. Kau terlampau nakal. Karena sindang sari tidak mau berhenti juga, maka tiba-tiba tangan pamot menangkap kedua pergelangan tangan sindang sari. Mula-mula sindang sari meronta juga, namun kemudian ia tidak melawan ketika pamot menarik tangannya sehingga tubuhnya menjadi semakin dekat. Sudahlah sari terdengar kemudian suara pamot sareh. Sebenarnya aku hanya ingin tahu, apakah yang membuat kau menjadi bingung? Sindang sari terdiam sejenak. Meskipun tidak tampak jelas olehnya, tetapi sindang sari merasa bahwa pamot sedang menatapnya. Sejenak, dada gadis itu bergelora. Kecemasan, kebingungan dan segala macam perasaannya tiba-tiba saja terungkat. Terbayang wajah kiedemang yang sudah tidak muda lagi, meskipun belum tua juga. Kemudian sekilas lewat bayangan manguri yang tersenyum-senyum menghina. Katakan sari desis pamot. Suara itu telah mendorong semua perasaannya yang telah tertahan di dadanya. Dan tiba-tiba pula sindang sari menjatuhkan kepalanya di dada pamot sambil menangis. Sari desis pamot, jangan menangis di sini. Kalau nanti ada orang yang lewat di jalan ini, ia akan menyangkalain. Biar, biar aku menangis sahut sindang sari, aku akan berteriak-teriak. Jangan sari. Aku ingin melepaskan sakit di dadaku. Katakan, katakan saja. Kau tidak perlu berteriak-teriak. Kalau aku dapat membantumu sari, aku akan mencoba membantumu. Sindang sari tidak segera menjawab. Katakan desis pamot. Sindang sari mencoba menahan isaknya. Kemudian dengan terputus-putus diceritrakannya kedatangan kedua utusan Ki Demang, memberitahukan bahwa dua hari lagi, akan datang serombongan utusan yang lain untuk melamarnya. Cerita. Sindang sari itu terdengar bagaikan ledakan guruh yang dasyat di telinga pamot sejenak ia berdiam diri. Namun terasa oleh sindang sari, dada anak muda itu bagaikan akan meledak. Betapa pamot mencoba menahan nafasnya yang terengah-engah. Sedang giginya menjadi terkatup rapat-rapat. Kedua anak-anak muda itu kembali saling berdiam diri. Mereka telah dicengkam oleh sebuah angan-angan yang mendebarkan jantung. Dalam ketegangan perasaan itu kemudian terdengar pamot berkata, besok orang tua-tua akan melamarmu. Sindang sari mengangkat wajahnya. Diusapnya air matanya dengan ujung bajunya. Katanya, apakah hal itu tidak dianggap sebagai suatu permainan, justru setelah kedua utusan Ki Demang itu datang. Aku tidak peduli. Aku memang sudah mempersiapkannya. Apapun yang akan terjadi atasku, aku tidak akan menghiraukannya lagi. Nafas pamot menjadi semakin cepat mengalir. Sari, katakan kepada orang tuamu, kepada kakekmu, bahwa besok kami akan datang. Sindang sari mengangguk perlahan-lahan. Aku tidak menyangka bahwa masalahnya akan menjadi terlampau rumit. Ki Demang sama sekali tidak memberikan perlindungan kepada kita, tetapi justru ia sendiri telah melibatkan dirinya secara langsung. Sekali lagi Sindang sari mengangguk-anggukan kepalanya, itulah yang tadi akan kau katakan. Ya kakang. Hatiku tidak dapat menampungnya. Aku menjadi bingung sekali, sehingga aku pergi begitu saja dari rumah. Pamot mengangguk-anggukan pula, jadi kau tadi tidak minta izin. Sindang sari menggeleng. Marilah aku antar kau pulang, sebelum kakekmu mencarimu kemana-mana. Sindang sari kemudian mengusap air matanya pula sambil melangkah surut. Tiba-tiba ia telah kehilangan perasaan malunya. Ia merasa tenang berada di dekat anak muda itu, seakan-akan ia dapat berlindung padanya dari segala bahaya yang akan menerkamnya. Keduanya pun kemudian meneruskan langkah mereka pulang ke rumah Sindang sari. Berbagai macam perasaan telah berkecamuk di dalam dada kedua anak-anak muda itu. Sari berkata pamot ketika mereka menjadi semakin dekat dengan rumah Sindang sari, aku sudah bertekad untuk melamarmu. Sindang sari menundukkan kepalanya. Tetapi kepala itu kemudian mengangguk. Bagiku, sari, kini lebih terasa bahwa kau telah menjadi bagian dari hidupku. Sekali lagi Sindang sari mengangguk. Namun pamot kemudian terdiam. Ia tidak dapat mengucapkan kata-kata yang lain lagi. Ingin agaknya ia mengucapkan seribu macam janji, sumpah dan apalagi. Tetapi mulutnya serasa tidak lagi dapat mengucapkannya. Bahkan merayupun ia sudah tidak mampu lagi selagi mereka dihantui oleh badai yang dapat menumbangkan cinta yang lagi bersemi di dalam hati masing-masing. Malam pun menjadi kian sepi. Meskipun sudah dinyalakan di regol-regol, tetapi rasa-rasanya malah menjadi terlampau gelap, seperti hati kedua anak-anak muda itu. Ketika mereka berbelok di tikungan, maka mereka sudah melihat obor minyak jarak di muka regola rumah Sindang sari. Nyalanya yang terayun ayun di belai angin melontarkan warna yang kemerah-merahan. Aku akan pulang sendiri desis Sindang sari. Tidak. Aku akan menyerahkan kau kepada orang tuamu. Sindang sari tidak menyaut. Tetapi ia tidak menolak ketika pamut pun kemudian berbelok memasuki regola rumahnya. Perlahan-lahan Sindang sari mengetuk pintu rumahnya. Dan dari dalamnya terdengar suara ibunya, Siapa? Aku bu. Sindang sari? Ya. Yang terdengar kemudian adalah langkah tergesa-gesa ke pintu depan. Kemudian terdengar pintu itu terdorong ke samping. Sari, dari mana kau? Sindang sari tidak segera menjawab, tetapi ia berpaling kepada pamut. Kau tidak sendiri? Sindang sari menggelengkan kepalanya. Dengan siapa? Sindang sari tidak menyaut. Tetapi yang terdengar adalah jawaban pamut. Aku bu. Pamut. Oh, marilah. Masuklah. Terima kasih. Aku hanya mengantarkan Sindang sari. Kemudian aku minta diri. Apakah anak ini pergi ke rumahmu? Pamut menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia menganggukan kepalanya. Ya, ibu. Ibunya memandang Sindang sari dengan tajamnya. Namun kemudian ia berdesis, kakekmu mencari kau. Tetapi kakekmu pun sudah menduga bahwa kau pergi ke rumah pamut. Kedua anak-anak muda itu sama sekali tidak menyaut. Keduanya kini menunduk dalam-dalam. Marilah, silahkan masuk. Apakah kau akan menunggu kakek sari? Ternyata pamut dapat menanggapi pertanyaan itu. Jawabnya, terima kasih. Aku minta diri, hari sudah terlampau malam. Baiklah. Terima kasih. Pamut membungkuk sambil berkata, lain kali aku akan berkunjung. Pamut pun kemudian meninggalkan rumah itu. Sebelum sampai di regol ia berpaling. Ia masih melihat ibu Sindang sari menarik gadis itu masuk ke rumahnya, dan pintu pun segera tertutup. Kau pergi di malam hari begini Sari desis ibunya, ingat, kau adalah seorang gadis. Sindang sari menjadi semakin tunduk. Bagaimanapun juga, kau harus dapat menahan dirimu. Sindang sari masih tetap berdiam diri. Kau dengar sari. Tahankanlah perasaanmu sedikit. Jangan terlampau dicengkam oleh kebingungan, sehingga kau sudah berbuat di luar kesadaran seorang gadis. Bagaimana kalau ada seseorang yang melihat kau pergi ke rumah pamut di malam begini? Sindang sari tetap mematung. Ingat, ingat sari. Kau mengerti perlahan-lahan kepala gadis itu terangguk lemah. Aku tahu bahwa hatimu sedang pepat. Tetapi kau tidak sebaiknya pergi ke rumah anak muda itu. Apalagi di malam hari begini. Belum terlampau malam ibu suara sindang sari lirih. Ketika aku pergi, aku masih melihat cahaya matahari yang kemerah-merahan. Tentu tidak. Aku masih menyapu halaman senja tadi. Sindang sari tidak menjawab lagi. Kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Sedang di matanya mulai mengambang air matanya yang jernih. Ketika ibunya masih akan memarahinya lagi, terdengar pintu bergerit. Ha, kau sudah kembali sari kata kakeknya yang kemudian muncul dari balik daun pintu. Aku mencarimu ke rumah pamut. Ayahnya mengatakan bahwa kau sudah pulang, diantar oleh pamut sendiri. Kepala sindang sari terangguk kecil. Sudahlah, pergilah ke belakang. Tetapi ingat, jangan kau ulangi. Kau mengerti? Aku mendengar sedikit pesan ibumu. Ya kakek. Nah, ambilkan kakek air panas. Kakek akan minum. Sindang sari kemudian pergi ke belakang. Ibunya memandanginya sampai gadis itu hilang di pintu dalam. Ia berpaling ketika ia mendengar ayahnya, kakek sindang sari itu berdesah, aku mengikutinya desisnya. Nyai Wiratapa, ibu sindang sari itu, mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun bertanya, apakah ayah mengikutinya dari rumah pamut? Ya, ketika aku sampai di sana, anak-anak itu baru saja pergi. Kemudian aku pun menyusulnya. Nyai Wiratapa mengangguk-anggukan kepalanya. Kurang baik di malam-malam begini berdua saja di jalan-jalan yang gelap. Tetapi hampir setiap orang di padukuhan ini sudah mengetahui hubungan anakmu dengan pamut. Justru karena bermacam-macam masalah yang menyertainya, tetangga-tetangga kita menaruh perhatian terhadap masalah ini. Mereka pada umumnya bersikap baik dan mengerti apa yang telah terjadi. Memang ayah, mungkin tetangga-tetangga tidak akan mengatakan apa-apa karena mereka menaruh ibadah nulas kepada anak-anak itu. Tetapi bahaya itu dapat datang dari diri mereka sendiri. Kakek Sindang Sari itu tidak menjawab. Tetapi kepalanya terangguk-angguk kecil. Apalagi Sindang Sari baru dilanda oleh kecemasan melihat hari depannya yang suram terlebih-lebih lagi setelah datang kedua utusan dari Kademangan. Kakek Sindang Sari masih tidak menjawab. Bukankah begitu? Ya, ya kakeknya mengangguk-angguk lagi. Kakek Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang hal itu dapat terjadi. Tetapi kau jangan terlampau menyalahkan anakmu dan pamot. Kadang-kadang mereka didorong oleh keadaan sehingga mereka, terutama seorang gadis, memerlukan tempat untuk melepaskan pepat di dalam dadanya. Tentu hal itu aku tidak berkeberatan. Tetapi lebih daripada itu. Di dalam gelap yang sepi, iblis berkeliaran untuk mencari korbannya. Wiratapa berkata kakek Sindang Sari, memang apa yang kau katakan itu dapat terjadi. Ayah. Kadang-kadang seseorang tidak lagi dapat menguasai perasaannya yang terlampau meledak-ledak oleh tekanan keadaan yang beruntun. Maksud ayah, apa yang aku cemaskan atas Sindang Sari itu sudah terjadi? Tentu tidak terlampau jauh. Memang menurut adat kita, keduanya sudah melakukan perbuatan yang melampaui batas pergaulan yang dibenarkan bagi anak-anak muda yang belum diikat dalam suatu perkawinan. Tetapi sudah aku katakan, tidak terlampau jauh, supaya kau tidak menjadi pingsan orang tua itu berhenti sejenak, namun meskipun aku melihat, aku tidak dapat mencegahnya. Keduanya melakukannya dengan jujur didorong oleh perasaan yang tidak terkendali lagi. Nyai Wiratapa menundukkan kepalanya. Meskipun demikian ia berkata, aku mengerti apa yang ayah maksudkan. Tetapi sudah tentu hal itu tidak boleh terulang lagi. Mereka sudah berada di bibir tangga yang terakhir untuk melakukan dosa yang lebih besar lagi. Tentu, tentu. Memang hal itu tidak boleh terulang lagi. Tetapi kita yang tua-tua ini pun harus mengerti, bahwa pada suatu saat kita akan dapat membedakan, sikap-sikap yang jujur dan bersih, dengan sekedar pelepasan nafsu yang rendah di lingkungan anak-anak kita seperti kita pernah menyaksikannya. Nyai Wiratapa tidak menjawab karena didengarnya desir langkah sindang sari yang membawa semangkuk air panas. Apakah ibu juga ia bertanya? Ibunya menggelengkan kepalanya? Tidak. Aku tidak usah. Sekarang, setelah mencuci kakimu, tidurlah. Kau harus menenangkan hatimu berkata kakeknya. Sindang sari menganggukan kepalanya. Kemudian setelah membersihkan dirinya ia pergi ke biliknya. Namun ia sama sekali tidak dapat segera memejamkan matanya. Sindang sari menahan nafasnya ketika ia melihat seseorang masuk ke dalam biliknya. Nenek ia berdesis. Perlahan-lahan neneknya mendekatinya. Kemudian duduk di pembaringannya pula. Sambil membelai rambut cucunya ia bertanya, kau belum makan sari? Sindang sari menggeleng, aku tidak lapar, nek. Tetapi kau akan dapat menjadi semakin lemah. Akhir-akhir ini kau tampaknya tidak ada selera makan sama sekali. Sindang sari tidak menyaut. Apakah kau gelisah sindang sari masih tetap diam saja? Sari berkata neneknya, memang kadang-kadang hidup ini terasa terlampau sulit. Seolah-olah memang sudah disediakan jalan yang harus kita lewati. Jalan itu mungkin lurus dan licin, tetapi kadang-kadang sempit, licin dan berbatu-batu tajam. Sindang sari masih juga diam. Aku dahulu sari berkata neneknya kemudian, seperti juga ibumu, sama sekali belum pernah melihat dan mengenal bakal suami kami. Melihat mungkin pernah, tetapi sekedar bentuk lahiriahnya saja. Tetapi nenek menerimanya dengan ikhlas. Terasa dada sindang sari menjadi semakin berdebar-debar. Yang penting sari, kita akan berusaha. Tetapi apabila usaha ini gagal, maka kau harus menerima sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari lagi. Maksud nenek tiba-tiba sindang sari bangkit. Tenanglah. Nenek hanya mencoba menenteramkan hatimu. Kalau kita memang harus melampaui jalan yang terjal, licin dan berbatu-batu tajam maka kita jangan kehilangan akal. Kita akan melaluinya dengan hati terbuka, dengan ikhlas. O sindang sari membanting dirinya di pembaringannya. Tetapi tidak menjawab sama sekali. Namun demikian ia menyadari sepenuhnya, bahwa sudah menjadi keharusan bagi setiap gadis untuk menerima bakal suaminya begitu saja tanpa mempersoalkannya apabila memang dikehendaki oleh orang tuanya.